Tidak terima ibunya dibunuh secara sadis, anak korban menyerang pelaku saat reka ulang Rabu kemarin. Sementara seorang saksi yang ada saat kejadian tiba-tiba histeris dan nyaris pingsan. Anak korban yang juga menjadi saksi dalam kasus pembunuhan ibunya tiba-tiba langsung melompat untuk menghajar pelaku. Kejadian ini sontak membuat polisi kaget dan mengamankan pelaku. Tak hanya itu, keluarga korban yang lainnya juga turut histeris dan memaki pelaku. Belasan polisi yang sebelumnya berjaga-jaga langsung mengamankan keluarga korban dan membawa pergi pelaku dengan menggunakan mobil sedan. Dalam rekonstruksi pembunuhan almarhum Emil Marlita ini disaksikan ratusan warga. Rekonstruksi dengan 23 adegan ini berawal saat pelaku datang ke warung korban. Pelaku yang memang sudah berniat hendak merampas harta korban mengikuti korban hingga ke dalam rumah. Korban yang melihat pelaku sedang berdandan langsung membekap mulut korban dan menggorok leher korban hingga luka menganga. Sayang korban yang sempat berteriak menarik perhatian tetangga dan anak lelaki korban yang masih remaja. Seorang saksi Mardia yang saat kejadian sempat bertemu pelaku yang bersembunyi di balik pintu langsung histeris dan nyaris pingsan. Adegan yang seharusnya diperankan Mardia akhirnya dibatalkan mengingat Mardia yang terus histeris dan nyaris pingsan. Sebelumnya Emil Mardlita seorang ibu rumah tangga meregang nyawa usai menjadi korban perampokan oleh Jufriansah pada 27 September lalu. Korban tewas dengan luka menganga di bagian leher akibat ditikam pisau. Dari Batam, Gusti Henosa memberitakan.